Intro 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 Hey guys, it's me Viana And welcome back to my channel Hari ini aku seneng banget Karena akhirnya aku bisa bikin juga video ini Yang sebenernya maaf banget Betelan sekali Aku berpikir kayak udahlah Aku gak mau bikin lagi videonya Karena udah bener-bener lewat banget hype-nya Dan aku gak tau bahkan produk ini masih dijual atau enggak Karena biasa kalo yang kolaborasi gini Biasanya limited But I don't know Kalian tau gak sih masih dijual atau enggak? Jadi karena beberapa orang dari kalian masih pengen liat aku nge-review ini Jadi aku bikinin aja Setelah aku review hari ini Produk ini akan berpindah ke pemilikan Ke keponakan aku Insyaal Ya itulah resiko punya ponakan yang SMP dan Centilan Dan untuk produknya itu ada 4 macem guys Kayaknya ada lebih tapi waktu aku beli tuh Yang ada cuma yang ini stoknya Jadi yaudah aku beli dulu Karena kan sebenernya niat aku waktu itu tuh pengen langsung review buat kalian Yang pertama ini bentuknya yang kayak gini Yang kayak pop me Ini namanya Hot cover duck cushion Kenapa namanya cover duck? Nomor 2 Extra cover beige SPF 50 PA++ Jadi ini udah ada kandungan SPF 50-nya Dan ini tuh 2 shades doang Jadi yang aku kesel sama produk Korea Kenapa mereka hanya bikin shades Itu selalu kayak 2-3 Dan biasanya putihnya tuh kebangetan banget Bahkan sama orang Korea aja biasanya putih-tih Putih banget gitu loh Aku waktu ke Jepang aja Liat kalo cara membedakan orang Jepang dan orang Korea Kalo orang Jepang biasa makeupnya tuh yang Lebih ke blush on Terus yang warnanya juga warna natural Tapi kalo orang Korea Biasanya mukanya putih banget Dan itu sampe belang guys sama lehernya Literally belang gitu Mukanya tuh kayak putih-pucat Lehernya tuh agak gelap Padahal dia gak hitung loh Bayangin itu bedaknya seputih apa Terus bibirnya biasanya merah banget Dan aku tuh gak berani beli yang nomor 1 Pasti akan keputihan di aku Jadi aku belinya yang nomor 2 aja Terus produk berikutnya Ini ada Tony Moly Hot Edition Lip Sostain Ini yang nomor 1 Super Hot Red Jadi kalo gak salah ini ada 2 warna Satunya lagi yang seri cheese Kayak mie-nya Cuman aku gak beli karena waktu itu kosong Ini harganya Rp175.000 Untuk cushion Rp285.000 Sebenernya ini gak murah ya Tapi gak yang mahal banget juga Jadi menurut aku di tengah-tengah Abis itu ada 2 produk lagi Ini yang warna pink dan warna merah Namanya Tony Moly Samyang Hot Edition Blast On dan Highlighter Jadi yang pink ini highlighter Yang merah ini blush on Kalo aku liat di gambar yang waktu aku mau beli Itu bener-bener aku ragu banget beli tau gak Karena kalo gak salah Ini merahnya literally warna merah Aku gak pernah punya blush on warna merah Jadi penasaran dan sekaligus deg-degan juga First impression aku sama produk-produk ini sih gila sih Mereka niat banget bikin packagingnya sebagus itu Dan ini bener-bener pake kayak yang buat mie Yang ini pun plastiknya bukan plastik murahan gitu loh Jadi plastiknya emang yang tebel dan yang bagus gitu Dan bener-bener dibikin sampe kayak ada komposisi Bener-bener kayak wow Yang pertama aku akan buka Ini yang cushion Kita buka Sumpah nih sayang banget Jadi isinya ada dua Ini aku gak tau nih apa sih Bentukannya seperti saus Kalian liat Sepertinya ini refillnya Soalnya kalo biasanya kita beli cushion Akan dapet refillnya Makanya harganya lumayan mahal Sejujurnya ini lucu banget sih packagingnya Kayak Kecil gitu loh Kayak mainan So tipis ini doang cushionnya Jadi gak yang tebel kayak cushion pada umumnya Dia tipis Di dalamnya ini lebih gemes lagi Oh my god Kalian liat dong applicatornya Tuh kalian bisa liat gak sih Ada bentuk ayam samyangnya Gila gemes banget Uh Iya ini warnanya harusnya cocok Dia ada wanginya sedikit Dan kayak hampir gak kecium gitu Ini coveragenya sih oke sih guys Cuma kayak basah banget gak sih Kok aku takut ya Kayak cakey gitu Aku tuh ngambilnya cuma dikit tadi Tapi pas di tap tuh kayak tebel banget gitu loh Aku kurang feel kak sama cushionnya deh guys Sejujurnya aku tuh pecinta cushion Dan aku udah coba banyak banget merek cushion Korea Dan biasanya tuh bagus-bagus tetep Walaupun kayak coveragenya gak setinggi ini Ini sih waktu aku tap langsung keliatan Coveragenya sih tinggi Dan aku gak perlu concealer sama sekali lagi Kalian bisa liat dong Muka aku langsung merata gitu warnanya Cuman kayak aneh gitu Dia bikin muka aku jadi keliatan tekstur semua gitu Jadi kayak Pokoknya jadi jelek banget Kalian harus liat aku zoomnya Muka aku jadinya kayak gini Padahal tadi tuh teksturnya gak keliatan gitu Pas pake cushion ini Jadi keliatan kayak bintik-bintik-bintik gitu Terus yang aku gak suka Ini kayak basah banget gitu loh Tuh Dan ini berasa tebel banget di muka Kayak Padahal aku ambilnya tuh cuman sekali Tap di pipi kiri Terus aku blend ke semua muka Dan aku gak ambil lagi dari si cushionnya Ini udah tebel banget Rasanya kayak berat banget di muka aku Dan aku gak suka Ini muka aku udah aku pakein bedak Satu muka Jadinya muka aku jadi matte gini Dan lebih flawless keliatannya Cuman memang keren sih Aku gak pake concealer sama sekali Hasilnya bisa se-flawless ini At least biasanya aku butuh di under eye Sama di bagian spider veins aku Jadi ini bener-bener aku gak pakein Dan udah bagus banget Sekarang untuk bagian pipi Aku akan buka yang blushnya Ini yang nomor 1 Hot Flavor Red Packagingnya seperti ini Ini gak ada baunya Bau makeup doang Kayak biasa Jadi ini gak ada wangi-wangiannya Untung gak wangi cabai ya Bisa ilfil Seperti yang aku bilang Packagingnya niat banget Sampai untuk blushnya aja Dia ada detail Kayak bentuk si logo Samyangnya gitu Jadi ini gemesin banget Oke jadi dia itu matte Dan ada kayak shimmery goldnya sedikit Kayak hampir gak ada gitu Jadi warnanya merah gitu Dan aku gak tau seperti apa jadinya di muka manusia Aku akan iniin dikit di tangan Supaya gak merah banget Ya ini warna merah sih guys Cuma aku gak berani tekan Jadi aplikasinya pelan-pelan aja Supaya dia gak kemerahan Dan gak jiplak-jiplak gitu warnanya Ini aku bener-bener tangan aku Light banget pakenya Soalnya kalo kemerahan itu susah banget Tapi kalo kurang warnanya kita bisa tambahin Itu selalu yang aku terapkan Prinsip makeup aku Oke jadi sebenernya ini warnanya lucu juga sih Gak yang jelek banget juga merahnya Tapi ya ngeblendnya harus hati-hati banget Dan untuk orang yang kulitnya lebih putih dari aku Kayaknya ini akan keliatan lebih merah lagi Aku akan bikin blush on ala-ala yang biasa aku suka Yang kayak panas dingin gitu Tapi ini bener-bener pigment sih guys Aku akan pakein sedikit di bagian hidung sini Supaya lucu ada merah-merahnya Bukan bagus tapi lucu warnanya Dan untuk pigmentasinya itu bagus banget Warna merahnya ini juga gak warm Jadi agak tricky juga kalo dipake Dia tuh lebih ke cold tonenya Jadi ya hasilnya seperti ini Kayak orang ngabis demam dan pilek Tapi aku sih suka-suka aja Dan akan aku pake juga sih Kalo pergi-pergi Jadi untuk blush on aku masih oke Cuma untuk harga ya kemahalan sih Dan ini bukan warna yang semua orang akan berani pake Tapi kalo kalian suka makeup Dan suka bereksperimen kayak aku Gak masalah sih beli blushnya lumayan oke Berikutnya aku akan buka Tony Moly Hot Edition Noodle Blaster Yang nomor 2 Carbolighter Jadi ini adalah highlighternya Tuh packagingnya lucu Ini yang paling gemes warna pink Kalo diliat gini tuh dia kayak bedak tau gak sih Kayak gak ada shimmernya Kalo udah di swatch dia keliatan juga Kok highlight Tuh Wow ini bagus sih guys highlighternya Jadi glowingnya itu bener-bener kayak Kalem gitu loh glowingnya Wow I love this highlighter Aku akan ambil highlighternya sedikit Dan aku aplikasiin di kelopak mataku Supaya ada glowing-glowing gitu Di bagian inner corner mata Terus di bagian mata aku Akan aku pakein sedikit juga blush onnya Jadi biar senada gitu makeupnya Merah yang ini tuh dia kan tone-nya lebih dingin Kalo yang Coca-Cola X The Face Shop Itu kayak merahnya tuh lebih ke warm Jadi untuk kalian pasti kalian akan lebih suka yang warm Aku sendiri juga sebenernya lebih suka yang Coca-Cola sih Cuma ini merahnya juga masih oke menurut aku Tuh pigment banget Untuk eyeshadow dia bagus ya warnanya Jadi masih masuk-masuk aja Jadi gak aneh gitu warnanya Dan sekarang untuk yang terakhir Ini adalah Tony Moly Hot Edition Lip Sostain Yang super hot red Ini harganya Rp175.000 Dan ini ada dua shade sebenernya yang aku bilang Yang satunya yang cheese Tapi aku belinya yang hot red doang Karena yang itu kosong Packagingnya juga hampir mirip sama yang blush on Cuma dia lebih besar aja Isinya seperti ini Kayak putek bentuknya ya Bentuk applicatornya seperti ini Kalo di swatch dia merahnya kayak gitu Jadi beneran merah yang kayak saus gitu Tuh kalian liat dia kayak cuman di bawah doang kan Dan di tengah Dia aku harus pake lagi di atas Untuk lip tintnya oke sih guys Jadi dia tuh walaupun dia langsung nempel Teksturnya dia gak bikin bibir kering Pas dipake juga masih kayak lembab gitu Dan gak berasa kayak lagi pake apa-apa di bibir Manis ya Aku gak suka lip tint yang manis bener ya Jadi yaudah gak masalah Lip tint ini aku beli Rp175.000 Untuk lip tint yang model kayak gini Itu mahal banget menurut aku Cuma ya dia lumayan gede Dan aku rasa akan tahan lama Kalo lip tint yang seperti ini soalnya dia nge-stain Semoga iya Jadi kalo aku urutin dari yang aku paling suka Of course highlighternya dong Karena ini bagus banget sih menurut aku Terus yang kedua adalah Blast on Walaupun kalian akan bilang aku kayak orang gila Pake blush on merah Tapi ya not so bad Dan pigmentasinya tuh oke banget menurut aku Jadi ya gak jelek-jelek banget sih Cuma ya yang aku sayangkan Dia gak bikin opsi blush online Terus yang ketiga yang aku suka adalah lip tintnya Ini gak bikin bibir berasa kering Cuman dia langsung ngecap gitu Jadi kalian harus cepet pas ngeblendnya Dan yang terakhir adalah cushion To be honest Cushionnya juga sebenernya gak sejelek itu Cuma mungkin aku aplikasiinnya pertama kali ketebelan Karena pas aku tap kayak aku fokus di pipi ini Mungkin kalian harus kayak tap 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 Di 4 sisi muka Baru kalian blend merata Gitu Soalnya kalo ketebelan kayak berasa berat banget di muka Tapi setelah aku pakein bedak full di satu muka Dia gak berasa berat lagi Soalnya kayak jadi matte gitu kan Dan kayak lebih tahan lama juga sih Dan glowingnya walaupun jadi hilang Kalian bisa tetep dapetin glowingnya dari si highlighternya Oke guys so that's all for today's video Aku harap kalian masih suka sama review ini Walaupun udah ketinggalan banget Dan sejujurnya aku juga lumayan suka sama hasil makeupnya Jangan lupa like video ini kalo kalian suka Komen di bawah kalian udah pernah cobain produk apa Yang dari koleksi Tony Moly Samyang ini Atau mungkin kalian pernah cobain cushion Tony Moly Dan sama seperti yang Samyang Komen di bawah Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi Untuk video beauty setiap minggunya And I'll see you guys on my next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax